Intro Menjadi seorang petani bukanlah hal yang baru Selain kealihan dalam petani yang dibutuhkan Niat dan kesabaran pun menjadi kunci utama kesuksesan Seperti yang dilakukan oleh seorang anggota polisi berusia 43 tahun Aibda Jerni Timuli merupakan seorang abdi negara aktif Yang juga sebagai petani tomat sukses di Kabupaten Kupang Dirinya merupakan anggota kepolisian Satuan Kerja Polres Kupang Yang saat ini bertugas di Poso Kupang Barat Bertempat di Desa Oemat Nunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Aibda Jerni Timuli memulai bercocok tanam tomat Dari tahun 2000 hingga saat ini Kalau mau dibilang sampingan Kan kita bisa cari sampingan yang lebih daripada harus seperti ini Tapi paling tidak kita melihat keadaannya ada di sini Orang-orang lebih banyak, lebih condong Punya kemampuan ke arah pertanian Mungkin kita melaksanakan tugas dulu nomor satu Ini nomor dua Ini nomor dua atau nomor real sekesian setelah keluar Kalau institusi sepanjang ini tidak ada yang di Kantor tetap kantor, seperti biasa, tugas seperti biasa Ada waktu saja, kan ada yang kontrol juga di sini tinggal Hanya dengan berbekal ilmu yang secara turun-temurun Didapatkan dari orang tua Dirinya saat ini mempunyai satu hektare tanaman tomat Menurutnya tanaman tomat dipilih Karena mudah dalam hal perawatan Hanya membutuhkan waktu tiga bulan Untuk memasuki masa panen Dan bisa berkali-kali panen dalam satu kali menanam Karena mungkin sudah bawahnya dulu Kemudian tomat ini kan di pasaran mudah Kemudian rawatnya juga Anak-anak yang kerja sudah punya basic Di perawatan khususnya tomat Kalau yang lain mungkin nanti sering Waktu mungkin belajar Bukan saja meraih keuntungan besar dari menanam tomat Tetapi abdi negara itu juga memberikan lapangan kerja Serta membagikan ilmu bertani Bagi mahasiswa dan orang-orang setempat Dari total satu hektare lahan tomat 6 ton bisa tergumpul Hasil panen didistribusikan ke pasar tradisional di kota Kupang Keuntungan dari sekali panen bisa mencapai jutaan rupiah Kalau untuk pemasaran Kita sudah ada dengan Orang-orang yang biasa di pasar Sudah ada pesan Jadi biasanya ada juga yang langsung Pesan kita tanam bibit ini Nanti hasilnya saya yang ambil Jadi kita panen terus kita Lepas di situ nanti dia yang Paking sendiri Dia yang antar ke pasar Seribu embernya kita tinggal kalikan dengan harga Misalnya per ember sekian kita kalikan saja Semua hati Meskipun kini menjadi seorang petani sukses Gagal panen pun kerap kali dialami Faktor cuaca dan hama Sering menjadi penyebab gagal panen Namun hal itu tak memutuskan semangatnya Untuk terus melakoni pekerjaan ini Tahun kemarin kan Selepas roja mungkin kan Perubahan cuaca Jadi krim disini kan Kurang mendukung Jadi tanaman semua Tiba-tiba rusak Ada yang mati Pertiannya Besar tapi mungkin Harus dijelari namanya itu Sebagai seorang abdi negara Dan juga petani sukses Aib Dajir Mitimuli mengajarkan Bahwa kesuksesan bukan saja Seorang berdasi Yang memiliki jabatan tinggi Tetapi kesuksesan Adalah bermanfaat bagi orang sekitar Serta membagikan ilmu pengetahuan Dan pengalaman Bagi orang sekitar RRI Kupang Canda Sabah Laporkan